Ibnu Arobi, seorang sufi dan penafsir Al-Hur'an yang sudah sangat terkenal, pernah menjumpai seseorang yang memperkenalkan diri, bahwa dia telah hidup 400 ribu tahun. Ibnu Arobi mengatakan, bagaimana mungkin? Nabi Adam saja belum hidup ketika itu. Lalu orang itu mengatakan, Adam yang mana? Dia sambil mengingatkan pada hadits Nabi Muhammad, innaulloha holakomiyata alaf Adam. Sesungguhnya, Allah telah menciptakan 100 ribu Adam. Dalam surat Al-Arof ayat 11 disebutkan, dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Perhatikan pada kalimat kami ciptakan kamu, merupakan kata isim maskulin jamak, bukan kata isim mufrod atau kata tunggal. Lalu dilanjut kalimat berikutnya kami bentuk kamu, ini juga untuk menegaskan, bahwa Adam yang dimaksud, bukanlah sosok tunggal, melainkan sosok jamak, yang bermakna ada lebih dari satu Adam. Inilah alasannya, mengapa Al-Quran menggunakan diksi kata isim maskulin jamak, untuk menyebut sosok Adam. Selain itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan holifah di bumi. Para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak, dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata holifah dari kalimat filardi holifah, merupakan kata benda maskulin akusatif, yang berasal dari kata dasar holafah, yang secara harfiah berarti pengganti. Ini yang menegaskan, tentang adanya subjek yang diganti. Sedangkan dalam bentuk kata benda feminin akusatifnya, adalah hilfah, yang berarti silih berganti. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 62. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti, bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Sehingga, kata holifah pada surat Al-Baqarah ayat 30 yang merujuk kepada sosok Adam, seakan menegaskan, bahwa posisi Adam hanyalah sebagai pengganti dari Adam-Adam dari periode zaman sebelumnya, secara silih berganti, dari periode zaman yang satu ke periode zaman berikutnya, hingga sampai kepada periode zaman Nabi Adam yang terakhir yang kita kenal saat ini. Selanjutnya, kita lihat dalam kitab permulaan dijadikan langit dan bumi, yang ditulis oleh Al-Alamah Syaih Nuruddin Ali. Ketika Nabi Musa bermunajat kepada Tuhan Robbul Alamin di Bukit Tursina, maka pada saat itu Nabi Musa bertanya kepada Allah dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Maka, Allah menjawab, pertama-tama yang aku jadikan adalah Nur Muhammad. Kemudian aku jadikan Durotul Baido dari Nur Muhammad. Dari Durotul Baido, aku jadikan 70 ribu planet di Cakrawala. Maka satu planet itu, luasnya 70 kali bumi. Tiap-tiap planet itu, dijadikan penghuninya 70 ribu makhluk, bukan dari bangsa jin, dan bukan dari bangsa manusia, dan juga bukan dari bangsa malaikat. Kesemuanya, dijadikan dengan kalimat kunfayakun. Mereka beribadah kepadaku, sampai 70 ribu tahun lamanya. Kemudian belakangan, mereka durhaka kepadaku, lalu aku binasakan mereka semuanya. Lalu kemudian setelah itu, aku jadikan lagi 80 ribu buah planet, yang besarnya cuma 10 kali dari bumi dunia. Semua berada di Cakrawala yang bertingkat-tingkat. Di planet itu, aku ciptakan sebangsa unggas yang memakan tumbuh-tumbuhan, dan biji-bijian. Lama-kelamaan unggas-unggas itu pun punah. Kemudian baru aku jadikan 20 ribu makhluk sebangsa manusia dari cahaya secara berangsur-angsur, lalu punah. Kemudian setelah berselang 70 ribu tahun sesudah itu, baru aku jadikan kolam, lauhil mahfuz, arsi dan kursi, serta malaikat. Maka setelah kira-kira 70 ribu tahun lagi, barulah aku jadikan surga dan neraka. Kemudian setelah itu, baru aku jadikan makhluk manusia yang namanya Adam. Bukan bapakmu Adam yang sekarang ini hai Musa. Aku jadikan dia, dari awal Adam sampai keturunannya yang terakhir 10 ribu tahun lamanya. Setelah itu, aku jadikan pula Adam yang lain, dengan keturunannya terakhir dalam masa 10 ribu tahun. Demikian seterusnya, aku jadikan tiap-tiap Adam dan keturunannya dalam masa 10 ribu tahun, berganti-ganti, sampai mencapai 10 ribu orang Adam. Maka Adam yang sekarang inilah, yang ke 10 ribu kalinya. Dari penjelasan kitab ini diperoleh informasi, bahwa ternyata Allah menciptakan 10 ribu Adam. Dimana, pada setiap Adam hingga keturunannya yang terakhir berlangsung selama periode 10 ribu tahun, dan terus-menerus berulang dari periode 10 ribu tahun yang satu ke periode 10 ribu tahun berikutnya, hingga kepada periode 10 ribu tahun Adam terakhir yang ke 10 ribu yang kita kenal saat ini. Sehingga, jika kita hitung dari Adam periode 10 ribu tahun yang pertama hingga sampai kepada Adam terakhir yang ke 10 ribu, maka akan didapat perhitungan sebagai berikut. Artinya, jika Nabi Adam sebagai Adam yang ke 10 ribu hidup pada 10 ribu tahun yang lalu, maka Adam yang pertama telah hidup sejak 100 juta tahun yang lalu. Alhamdulillah, asumsi ini didukung dengan ditemukannya benda-benda arkeologi. Peninggalan umat manusia yang telah berumur jutaan tahun yang bisa dipertimbangkan, adalah jembatan penyeberangan Rama Bridge yang berdasarkan mitos dibuat oleh pasukan Kera, ketika Sri Rama akan menyeberang ke Alengka. Nanti kita cari tahu lagi, yang dimaksud pasukan Kera, apakah manusia purba semacam pitekantropus atau bukan. Jembatan ini setelah dites dengan kadar isotop, ternyata sudah berumur 1,7 juta tahun. Kemudian, penelitian oleh Richard Leakey di tahun 1972 terhadap sedimen Pleistocene di daerah Old Govijor, Kenya, Afrika. Dia memperoleh kesimpulan, telah ada peradaban umat manusia pada sekitar 1,7 juta tahun yang lalu. Lalu, penemuan arkeologis fosil manusia purba pitekantropus mojokertensis di Mojokerto, Jawa Timur, yang diperkirakan berusia 1,9 juta tahun. Bahkan, hasil penemuan arkeologis fosil manusia purba australopithecus africanus di Afrika Selatan, diperkirakan berusia 2,5 sampai 3,5 juta tahun. Bukti yang lain, ditemukannya jejak kaki, yang diduga jejak kaki manusia, yang telah berumur sekitar 3,6 juta tahun di Laitoli, Tanzania. Penjelasan kitab dari kitab permulaan dijadikan langit dan bumi, menyatakan Adam yang pertama telah hidup sejak 100 juta tahun yang lalu. Sedangkan, berdasarkan data arkeologis diketahui, bahwa sudah ada kehidupan manusia purba sejak 1,7 juta tahun sampai 3,6 juta tahun yang lalu. Artinya, jejak Adam ke-1 belum ditemukan. Para arkeolog, mudah-mudahan bisa mendapatkannya. Selanjutnya, dalam kitab Al-Futuhat Al-Makiyah yang ditulis oleh Muhyiddin Ibn Arobi, disebutkan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan 100 ribu Adam. Suatu hari, beliau melihat diri beliau dalam mimpi sedang bertawaf di Kabah. Dalam mimpi itu, beliau berjumpa dengan seseorang yang menyatakan dirinya sebagai nenek moyang beliau. Ibn Arobi bertanya, berapa lama Anda meninggal? Orang itu menjawab, lebih dari 40 ribu tahun. Ibn Arobi bertanya, tetapi masa itu jauh lebih lama dari masa yang memisahkan kita dari Adam, bahkan Adam sendiri tidak hidup selama itu. Orang itu menjawab, tentang Adam mana yang engkau maksudkan? Adam yang terdekat dengan dirimu kah? Atau Adam yang lainnya? Maka, Ibn Arobi kemudian teringat akan sebuah sabda Nabi Muhammad yang berbunyi, Innallohaholakum yata'alaf Adam, sesungguhnya, Allah telah menciptakan 100 ribu Adam. Sehingga, akhirnya beliau membatin di dalam hatinya, barangkali, orang yang mengaku dirinya leluhurku ini, adalah seorang dari Adam-Adam terdahulu sebelum Adam yang terdekat denganku. Apa yang disampaikan oleh Ibn Arobi ini, rupanya senada dengan apa yang disampaikan oleh Farid Wajdi dalam kitabnya Doi Rohma Arif, dan Ibn Babawaih dalam kitabnya Al-Tauhid, yang juga menyebutkan riwayat dari Imam Jakfar Sodik dalam satu hadit yang panjang, di mana dia berkata, Allah telah menjadikan 100 ribu Adam. Sekarang, mari kita hitung lagi. Dengan asumsi periode zaman setiap Adam adalah 10 ribu tahun, maka, Adam yang pertama, telah hidup sejak 1 miliar tahun yang lalu. Dengan asumsi Adam pertama telah hidup sejak 1 miliar tahun yang lalu, maka tidaklah menjadi hal yang aneh, ketika ditemukan adanya penemuan arkeologis tambang dan reaktor uranium tertua di daerah Oklo Gabon Afrika, yang diperkirakan berusia 2 miliar tahun, dan telah beroperasi selama ratusan ribu tahun. Artinya, berdasarkan data penemuan arkeologis ini, diketahui bahwa sudah ada kehidupan manusia modern sejak 2 miliar tahun yang lalu. Sedangkan, kalau kita melihat perhitungan ilmu astronomi, planet bumi, mulai terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Perhitungan umur planet bumi ini, memiliki kesesuaian dengan perhitungan kalpa, dalam ajaran agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, satu kalpa, berarti, satu hari bagi Dewa Brahma, dan, satu hari bagi Dewa Brahma, sama dengan seribu yuga. Sementara dalam al-Hur'an disebutkan, dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian naik kepadanya dalam satu hari, atau yaum, yang kadarnya adalah seribu tahun, atau sanah, menurut perhitunganmu. Sekarang, mari kita samakan. Menurut kitab Weda, satu kalpa, sama dengan satu hari Brahma. Sedangkan satu hari Brahma, sama dengan seribu yuga. Lalu, menurut kitab suci al-Hur'an, satu hari Tuhan, sama dengan seribu sanah. Pertanyaannya, apakah seribu sanah dalam kitab al-Hur'an, ukuran waktunya sama dengan seribu yuga dalam kitab Weda? Dalam kitab Weda, ukuran satu yuga, terdiri dari empat zaman yakni, satya yuga, treta yuga, dua para yuga, dan kali yuga. Dan jika jangka waktu keempat zaman tersebut dijumlahkan, maka hasilnya adalah 4.320.000 tahun. Sehingga, satu yuga, sama dengan 4,32 juta tahun. Sementara, satu kalpa, sama dengan seribu yuga. Dan satu kalpa, sama dengan 4,32 miliar tahun. Jadi, satu kalpa, itu sama dengan satu hari Brahma, sama dengan seribu yuga, sama dengan 4,32 miliar tahun. Dengan asumsi satu hari Brahma sama dengan satu hari Tuhan, dan seribu yuga sama dengan seribu sanah. Maka, satu hari Tuhan menurut kitab suci al-Hur'an, adalah sama dengan 4,32 miliar tahun. Kemudian, kita lihat dalam al-Hur'an surat kof ayat 38 disebutkan, dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam yaum, atau hari, dan kami tidak merasa letih sedikitpun. Dan dalam Alkitab Perjanjian Lama Bab Kejadian Pesatu 26-28 disebutkan, bahwa Tuhan menciptakan Adam pada hari ke-6. Sedangkan, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurayro, disebutkan Nabi Muhammad bersabda, bahwa Nabi Adam, diciptakan pada hari yang paling baik, yaitu hari Jumat, atau hari ke-6. Lalu, apa arti dari semua ini? Artinya, planet bumi yang sekarang kita pijak, baru layak ditinggali oleh manusia pada hari ke-6 menurut perhitungan Tuhan, itu sama dengan hitungan 1 kalpa, atau 4,32 miliar tahun. Dan hal ini, memiliki kecocokan dengan apa yang disampaikan oleh Muhyiddin Ibn Arobi dan para penafsir lainnya, bahwa Adam pertama dari 100 ribu Adam, telah diciptakan sejak 1 miliar tahun yang lalu. Dengan catatan, bumi yang dimaksud, adalah sama dengan yang kita pijak sekarang. Jika Adam yang pertama dan seterusnya ternyata menempati planet lain, kita bahas di video berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.